Pemusnahan minuman keras berbagai merek yang digelar di halaman kantor Satpol PP Kabupaten Poliwali Mandar dilakukan pada Senin pagi kemarin. Minuman keras sebanyak 170 botol ini merupakan hasil sitaan dari operasi pekat yang dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Polman. Berbagai merek minuman keras yang dimusnahkan diantaranya terdiri dari angker bir, anggur hitam, anggur putih hingga minuman berkadar alkohol di atas 14 persen seperti dayak dan topi miring. Pemusnahan miras dilakukan dengan cara ditumpahkan di ember dan dibuang. Dalam pemusnahan ini juga turut dihadiri Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polman. Kepala Bidang Satpol PP Poliwali Mandar M. Yassin mengatakan ratusan botol minuman keras ini didapat dari beberapa kios dan tokoh yang nekat menjual minuman keras. Sementara penjualan minuman keras di Poliwali Mandar adalah ilegal bahkan telah dibuatkan peraturan daerah atau perdah. Ini yang kita tangkap kemarin ini 139. Tiga lokasi yang kita tempatin menangkir datang. Nah ini syukur Alhamdulillah sekarang ini hanya satu-satunya saja yang menjual yang belum punya kesa naram karena yang naik itu sudah berkunci total. Dalam perdah disebutkan setiap kios atau toko yang menjual minuman keras akan diberikan sanksi. Berupa sanksi denda 3 juta rupiah hingga ancaman hukuman paling berat 7 bulan penjara. Dari pemusnahan minuman keras ini diharapkan tindak kejahatan akibat miras dapat dikurangi. Dari Poliwali Mandar, Huser Sainal melaporkan.